Para prajurit dengan perlengkapan tempur lengkap menyerbu tepian sungai yang berpasir, menerobos semak-semak, dan menyeberang ke tepian. Kendaraan tempur Humber Mark IV dengan lambang di PCI 1 7 Desember melaju di jalanan kota Bandung. Mobil lapis baja itu ditunggangi oleh prajurit Belanda dari skuadron resimen Husar Van Borer yang akan melaksanakan operasi militer bersandi Kelinci Pasca pada Maret 1948, ketika itu memang sedang menjelang perayaan hari Pasca. Operasi Kelinci Pasca merupakan operasi militer untuk patroli dan pengintaian di Jawa Barat. Koloni tempur itu akan menempuh Rute Bandung, Garut, Pamempek, Tasik Malaya, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Cikampek, Purwakarta, Karawang Bekasi, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Operasi direncanakan akan dilaksanakan selama 14 hari. Operasi ini ditujukan untuk mengamankan garis Van Mook sebagai amanat dari perundingan Renville setelah Belanda melancarkan agresi militer Belanda I pada Juli 1947. Akibat perjanjian itu, Jawa Barat kembali berada dalam kekuasaan Belanda. Belanda hanya mengakui sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Tidak semua pejuang Indonesia mematuhi garis Van Mook. Salah satunya adalah Kartus Wirjo yang memimpin milisi Islam. Mereka kerap melakukan penyusupan dan penyerangan di Jawa Barat yang diklaim oleh Belanda. Koloni militer itu juga bertujuan untuk memperlihatkan efek getar bahwa Belanda sangat sanggup mempertahankan Jawa Barat dari rongrongan pejuang Indonesia. Operasi Kelinci Pasca bermula dari Bandung. Komandan Divisi 1 7 Desember, Mayor General H.J.W. Dusbir, menuruni tangga markas besar. Dia kemudian menyerahkan sepucuk amplot berisi surat perintah untuk operasi Kelinci Pasca kepada Komandan Koloni Tempur, J.K.L. Kots. Ini adalah kondisi Bandung pada Maret 1948. Tampak sejumlah bangunan yang menjadi ikon kota kembang itu. Antara lain, kantor pabrik oli Insulinde, gedung observatorium di Lembang, Japanese Bank, dan gedung bala keselamatan di sudut jalan pertokohan. Koloni tempur harus menyusuri jalan tanah yang berkelok-kelok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjalanan harus melintasi sejumlah sungai dengan jembatan sederhana. Tiba di Garut, Komandan Koloni Tempur, Kots melapor kepada Komandan Militer Setempat. Diadakan upacara militer secara khusus untuk rombongan itu. Inilah situasi kota Garut pada Maret 1948. Video diambil dalam perjalanan dari Garut menuju Pamempok. Terima kasih telah menonton! Ini adalah panorama teluk di Pamempok. Mereka kemudian menggelar latihan tempur di sini. Koloni tempur itu kemudian meninggalkan Pamempok. Kembali melintasi Garut, terus ke Tasikmalaya, Manonjaya, dan berhenti di Ciamis. Komandan Teritorial Jawa Barat, Mayur Jenderal Dusbrit hadir di sana. Ketika itu, sedang diselenggarakan pelantikan sejumlah pejabat Pasundan oleh pejabat Nika. Koloni tempur kemudian meninggalkan Ciamis. Keterbatasan akses darat membuat sejumlah kendaraan tempur terpaksa diangkut menggunakan kereta api menuju Cirebon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!